Pemirsa Panglima Daerah Militer 17 Cendrawasi, MyGen TNI Izak Pangamanan menyatakan penanganan dan pencarian keberadaan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, sedang berjalan dengan mengedepankan komunikasi lintas sektor. Upaya pembebasan pilot terus diupayakan oleh aparat gabungan TNI Polri dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Di samping itu upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata terus dilakukan sehingga tidak mengganggu aktivitas pembangunan di Papua. Pernyataan ini dikemukakan setelah kelompok kriminal bersenjata merilis video yang mengancam akan menembak mati pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, dalam jangka waktu 2 bulan. Penanganan pilot Susi Air sedang berjalan. Kita tidak menghendaki ada pertumpahan darah di sini. Karena satu tetes darah itu akan membakar permasalahan yang sangat banyak sehingga kita akan tetap mengedepankan komunikasi yang baik. Pembebasan pilot tentunya akan terus kita upayakan dan kita berharap dari sini kita akan banyak belajar termasuk masyarakat Papua khususnya mereka-mereka yang melakukan penyandaran ini agar banyak belajar. Apalagi kita melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian banyak orang. Nah ini kita tetap akan melakukan itu. Memang akhir-akhir ini ada aktivitas dari kelompok-kelompok yang masih mengganggu keamanan. Tetapi kita juga tahu ketika kita menanam padi dalam satu lahan yang tumbuh bukan hanya padi tapi ada juga alang-alang. Tapi bukan berarti satu lahan itu kita tebang semua. Alang-alangnya yang kita bersihkan. Dalam hal ini, ini adik-adik kita. Anak-anak kita yang mungkin mereka belum mengerti kita kasih pengertihan. Yang mungkin mereka belum paham kita kasih pemahaman. Sehingga semua apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah bisa berjalan di tanah.